Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choi Sanhui, mengatakan negaranya akan mendukung Rusia hingga mencapai kemenangan di Ukraina. Pernyataan tersebut Choi ungkapkan selama ia berbincang dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov di Moskow pada Jumat, 1 November 2024. Dalam perkembangan lain, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, meminta sekutu Ukraina segera mengambil tindakan untuk mengatasi kehadiran pasukan Korea Utara di Rusia. Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choi Sanhui mengatakan Piong yang yakin di bawah, kepemimpinan yang bijaksana, Presiden Vladimir Putin, Rusia akan meraih kemenangan besar dalam perjuangan suci mereka untuk melindungi hak kedaulatan dan kepentingan keamanan. Ribuan tentara Korea Utara baru-baru ini telah dikirim ke Rusia. A sebelumnya sempat memperingatkan bahwa Moskow sedang bersiap untuk mengerahkan pasukan tersebut ke medan tempur dalam beberapa hari mendatang. Dalam sebuah video yang diunggah di Telegram, Zelensky mengatakan Korea Utara telah membuat kemajuan dalam kemampuan militernya, penyebaran rudal, dan produksi senjata dan sekarang sayangnya mereka akan belajar perang modern. Ribuan tentara pertama dari Korea Utara berada di dekat perbatasan Ukraina. Rakyat Ukraina akan dipaksa untuk membela diri terhadap mereka, katanya. Dan dunia akan menonton lagi, katanya. Zelensky mengatakan Ukraina memerlukan izin dari sekutunya untuk menembakkan rudal jarak jauh ke Rusia dalam menghadapi pengerahan pasukan Korea Utara. Tiongkok tidak peduli dengan hubungan antara Pyongyang dan Moskow yang semakin erat. Korea Utara dan Rusia adalah dua negara berdaulat yang independen, kata juru bicara kementerian luar negeri Beijing Linjian. AS mengumumkan mereka akan memberikan bantuan militer tambahan sebesar 425 juta dolar kepada Ukraina. Serangan rudal Rusia di Harkiv menghantam lokasi yang digunakan oleh polisi pada hari Jumat, 1 November 2024. Agresi itu menewaskan seorang perwira senior dan melukai 40 orang lainnya, kata kantor kejaksaan Agung. Sembilan warga sipil dan seorang petugas penyelamat termasuk di antara yang terluka dalam serangan sore itu, kata kantor tersebut di telegram. Polisi mengatakan rudal S-400 telah dikerahkan oleh pasukan Rusia. Pertahanan udara Ukraina menghancurkan 31 dari 48 pesawat nirawak yang diluncurkan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina selama serangan semalam, kata Angkatan Udara Kiev pada hari Jumat. Sebanyak 14 pesawat nirawak lainnya hilang di lokasi, dan satu dari tiga rudal jelajah yang diluncurkan juga hancur, katanya. Penyelidik Rusia mengatakan pada hari Jumat, 1 November 2024, bahwa serangan pesawat nirawak Ukraina telah menewaskan dua orang di sebuah biara di wilayah Kurs di Rusia Barat. Komite investigasi negara mengatakan serangan itu terjadi pada akhir Oktober. Seorang blogger militer Rusia mengatakan korbannya adalah dua pemuda yang mencoba mengevakuasi orang-orang.